Halo viewers, kembali lagi dengan saya Gina Mesya dan kali ini saya akan membawakan berita mengenai habitat gajah di Bengkulu yang kian terancam. Bagaimana kondisinya sekarang viewers berikut ulasannya di News Update. Nah viewers dalam rangka memperingati Hari Gajah Sedunia pada tahun 2023, Konsorsium Bentang Alam telah mengadakan kegiatan yang diberi nama Eleven Camp. Bagaimana kegiatan tersebut berikut ulasannya. Konsorsium Bentang Alam yang terdiri dari Kanopi Hijau Indonesia, Lingkar Inisiatif Indonesia, dan Genesis Bengkulu mengadakan kegiatan yang dilaksanakan di lapangan wisata desa Sukabaru Kecamatan Merga Sakti sebelah Kebupaten Bengkulu Utara pada tanggal 12-13 Agustus 2023. Erin Duyana, Manajer Kampanye Hutan dan Perkebunan dari Kanopi Hijau Indonesia mengungkapkan bahwa peringatan Hari Gajah Sedunia ini dihadiri oleh mahasiswa, penggiat lingkungan, dan komunitas dari berbagai daerah di Provinsi Bengkulu. Kegiatan ini mengusung tema pentingnya Bentang Sebelat untuk masa depan. Ayo beraksi sekarang atau tidak sama sekali. Kegiatan Elephant Camp ini dirancang dengan berbagai acara menari seperti sarasehan, aksi teatrikal, parkir gajah, dan hiburan. Dalam konteks ini, Erin menjelaskan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan dukungan serta partisipasi masyarakat dalam upaya menyelamatkan habitat alami gajah Sumatera yang tersisa di Bentang Sebelat. Erin menambahkan bahwa tindakan ilegal seperti pembalakan dan kerambahan tanpa izin serta rencana pertambangan batu bara PT Ibn Mas Abadi merusak habitat gajah dan ekosistem secara keseluruhan. Peran utama dalam menjaga satwa dan habitatnya ada di tangan masyarakat. Masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran terhadap hutan dan satwa. Nah viewers, tahukah viewers, kalau gajah memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Gajah akan menyebarkan binggi tanaman dan akan menjaga makhluk hidup lainnya. Saat ini, gajah yang tersisa di sebelah hanya sekitar 40-50 ekor saja viewers. Semoga gajah ini dapat lestari ya viewers. Bagi viewers yang mau membaca berita lainnya, viewers dapat mengunjungi laman rakyatpengkru.isw.id. Saya Gina Michelle, sampai jumpa di berita. Terima kasih telah menonton!